Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 DSD Islam Al-Azhar Pekalongan dimeriahkan dengan lomba menghias tumpang yang diikuti oleh perwakilan seluruh kelas DSD Islam Al-Azhar Pekalongan pada Sabtu 20 Agustus. Berbagai macam hiasan nasi tumpang ini ditampilkan oleh masing-masing kelompok peserta dengan cukup baik yang mana dalam membuat hiasan tersebut, para peserta hanya diberi waktu selama 40 menit kemudian dilanjut presentasi di hadapan para juri. Seperti yang terlihat nasi tumpang yang sudah dihias sesuai dengan tema kemerdekaan ini terlihat begitu unik dan menarik. Bahkan nasi tumpang yang identik dengan warna putih atau kuning pun kini diganti oleh sebagian peserta menjadi warna merah putih seperti warna bendera negara Republik Indonesia. Sebelum kegiatan lomba menghias tumpang dimulai, acara diawali dengan kegiatan pengajian bersama yang diikuti oleh seluruh wali murid beserta Jam'iyah SD Islam Al-Azhar Pekalongan. Evi Oktavia selaku ketua Jam'iyah SD Islam Al-Azhar Pekalongan serta Salvina Febri selaku ketua panitia lomba menjelaskan kegiatan lomba menghias tumpang ini disamping untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 juga untuk mempererat tali silatur rohmi seluruh wali murid SD Islam Al-Azhar. Antusias para peserta pun terlihat cukup tinggi dan penuh semangat karena kegiatan ini merupakan perdana di tahun ajaran baru. Alhamdulillah hari ini kita Jam'iyah, ini merupakan perdana di tahun ajaran 2022-2023. Kami mengadakan pengajian sekaligus untuk memperangkati tahun baru 10 harum 24 hijriyah dan bertepatan juga dengan kemerdekaan yang ke-77 sehingga kami menggabungkan dengan kegiatan menghias tumpang untuk orang turun murid SD Islam Al-Azhar Pekalongan. Tujuannya apa ini? Tujuannya untuk menghias tumpang ini yang pasti untuk memeriahkan HUT dari ulang tahun Indonesia selain itu juga untuk mempererat silatur rohmi antar seluruh orang turun murid SD Islam Al-Azhar Pekalongan. Antusias para peserta gimana tadi? Alhamdulillah mereka semangat semuanya setiap kelas juga mengeluarkan perwakilan mereka sebanyak 4 orang Alhamdulillah semuanya lancar Alhamdulillah semua kelas, disini ada 13 kelas ya dari kelas 1 sampai kelas 6 Anggiat Lasuardi, Batik TV melaporkan